Tim Goldball Indonesia akan bertanding untuk kali pertama dalam Asian Paragames 2018 di Jakarta Oktober mendatang. 11 atlet telah menjalani pelatas sejak Januari lalu, lolos ke babak semifinal, menjadi target realistis mengingat beratnya persaingan di cabang ini. 11 atlet tim Goldball menjalani pemusatan latihan di gedung olahraga Balai Desa, belulukan kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. 6 atlet putra dan 5 atlet putri cabang Goldball ini berasal dari berbagai provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Sumatera Selatan. Asian Paragames 2018 akan menjadi yang pertama bagi tim Goldball Indonesia. Tim pelatih pun hanya mencanakan target lolos semifinal mengingat beratnya lawan-lawan yang tentu lebih berpengalaman yang akan dihadapi pada Asian Paragames mendatang. Kedati demikian, melihat semangat dan perkembangan para atlet tim pelatih optimis, mereka mampu memberikan yang terbaik. Tim Goldball Asuhan Haris dan Muhammad Nurus ini rajin berlatih setiap hari Senin hingga Sabtu sejak bulan Januari lalu. Latian yang dijalani antaranya berfokus pada fisik, teknik, taktik, dan juga mental. Optimisme pun muncul pasca tim Goldball Indonesia mengikuti kejuaraan nasional di Malaysia Agustus lalu. Hasilnya, tim Putra Indonesia berhasil menyambut juara. Sementara tim Putri finish di peringkat kedua. Dan juga para pemain mengaku sudah siap berlagak di Asian Paragames mendatang. Dan saat ini tinggal faktor non-teknis seperti mental yang tengah digenjot oleh para pemain. Kadang yang banyak mempengaruhi itu dari mentalnya sendiri sebenarnya gitu. Kadang fisiknya bagus juga kalau mentalnya jelek gitu kan. Dari satu orang yang terganggu aja bisa semuanya. Karena kan kita kan bertahan, nyerang, bertahan, nyerang terus gitu. Ya 80 persen.